Anda ini mulai-mulai apal begini tuh dari mana dulu? Ceritanya dulu, cerita, cerita. Mongol ini, gue sering ngobrol sama Mongol. Dan Mongol ini tau banyak tentang Islam. Gue belajar, itulah fungsinya, belajar. Enggak, ceritanya belajar Islam itu dari mana, dari mana. Dari mana. Di saat Mongol keluar dari satani, gue tuh suka baca. Sangat suka baca. Kenapa gue bisa baca Alkitab selesai? Karena di satani kan, gue terlalu pinter menurut mereka. Nah, di saat gue keluar, kepinteran itu kan gak diambil. Karena kepinteran itu kan hasil dari kita olah rasa dan olah percaya. Ya, gue baca otomatis apa yang gue baca kan gue ingat. Nah, sekali waktu gue penasaran, ini Alkitab gue udah selesai baca. Gue pengen belajar tentang Nabi Muhammad. Ini gue ngomong begini nih, gue ngomong begitu tuh. Gue pengen belajar tentang Nabi Muhammad. Enggak sadar ketemu dengan seorang ustadz. Dia ngasih pinjem gue tiga buku tentang Nabi Muhammad. Setelah gue selesai baca tiga buku, dia kasih gue Quran. Gue pelajari tuh. Cuman mungkin keburu beliau meninggal, gak sempat. Oh, gak sempat sahadah. Kalau dia tinggal, anda masuk. Ya, kan udah tiga buku kebaca. Al-Quranur gue baca. Gue cari. Wah, Nabi Muhammad ini karakter dirinya seperti apa. Kan kita cari, gue juga cari. Gue pelajari tentang Yesus karakter dirinya. Beliau tuh sungguh mulia. Gak pernah ngajak ribut orang. Dia gak pernah memaksakan kehendak yang dia pingin. Karena gue pelajari di Alkitab tentang pernikahan di Kana. Yesus tuh dipaksa oleh ibunya suruh bikin anggur. Yesus bilang ke ibunya, belum waktunya. Tiga kali. Ibu Yesus tuh dateng. Kasih tau, anggur udah habis. Terus Yesus bilang, belum waktunya ibu. Berarti kan Yesus tuh selalu mempercaya bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Nah, gue pelajari Nabi Muhammad karakternya. Wih, orangnya keren banget. Gue pelajari yang dia nyuapin orang buta. Udah dibantai dengan kalimat kasar, tetap Nabi nyuapin. Besoknya dia nak ngasih makan. Besoknya dia ngasih makan. Tau, gue liat lagi. Dia ada pernah ngomong tentang hakikat manusia itu seperti air. Ditaruh di gelas, ngebentuk gelas. Ditaruh di tempos, ngebentuk sermos. Kemanapun airnya ditaruh, dia akan membentuk wadah yang dia tempatin. Terus kalimatnya dibawah begini. Begitulah hakikat manusia. Lu kalau dasarnya baik, akan jadi baik. Kecuali, lu rubah diri lu. Lu kenapa pas gue agak gede bentar gitu ya? Enggak, maksudnya kecuali. Kecuali, lu rubah diri kita. Dari situ gue pelajari tuh, Tuhan. Al-Quran gue baca hampir selesai. Tapi mohon maaf ya terjemahannya. Ya terjemahannya. Dapatnya dari yang ngasih itu orang Departemen Agama. Nah mungkin karena itu gak sempet lock. Karena orangnya geburu menik. Karena gue gak merekomendasikan baca terjemahan. Karena terjemahan itu tidak bisa menangkap makna dari Al-Quran. Bahkan bahasa... Mungkin hidayah itu gue belum dapet. Karena gue baca terjemahan. Nah, tafsirnya itu yang harus baca. Biar bisa memahami. Iya baik banget. Dan memang... Apa? Memberantas... Gue baca loh... Memberantas maksyiat dengan dia mengumpulkan harta bersama Siti Hodija. Siti Hodija. Di bahasa kita tuh Kristen tuh... Dipisahkan mana punya Tuhan. Mana punya keluarga. Mana untuk membantu orang. Jadi di timur tengah tuh yang ngetopnya tari perut. Ya kan? Gini, tari perut aja. Lu gak bisa ditudukin. Gitu lah. Gitu lah. Iya, sama Nabi dia ngomong sama istrinya. Duit ini yuk kita pergi ke empat orang penari perut. Kita kasih mereka modal buat jual kendi berhenti jadi penari perut. Itu Nabi loh.